Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Sebuah survei terbaru dari media penyiar publik ARD menunjukkan 68% warga Jerman menolak memberikan dukungan militer untuk Israel jika konflik menyebar ke Lebanon atau Iran. Survei ini mengungkapkan lonjakan ketidakpuasan terhadap kebijakan militer Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, di Timur Tengah. Sekitar 57 responden merasa respons militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober sudah terlalu berlebihan. Angka ini meningkat 7 poin persentase dibandingkan survei sebelumnya pada Maret lalu. Dukungan terhadap tindakan militer di jalur Gaza turun menjadi hanya 21%, sedangkan hanya 4% yang merasa tindakan tersebut belum cukup keras. Sekitar 61% responden percaya bahwa Israel sepenuhnya atau sebagian besar bertanggung jawab atas krisis di Gaza. Jerman yang lama menjadi pendukung setia Israel karena masa lalu nazinya juga merupakan salah satu pemasok utama senjata untuk Israel. Dalam setahun terakhir, Jerman telah menyuplai peralatan dan senjata militer senilai sedikitnya, 5,3 triliun rupiah kepada Israel. Israel saat ini menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional ICJ yang memerintahkan agar Israel menghentikan operasi militer di kota Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum diserang pada 6 Mei lalu. Pada Sabtu 10 Agustus pagi, serangan udara Israel menghantam sekolah Al-Taba'in di lingkungan Aldaraj, kota Gaza yang digunakan sebagai tempat perlindungan bagi para pengungsi. Serangan ini mengakibatkan sedikitnya 100 kematian dan puluhan luka-luka. Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan serangan terjadi saat jamaah sedang melaksanakan sholat subuh. Kantor media pemerintah Gaza mengecam serangan ini sebagai pembantaian dan menuduh bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina. Kantor media Gaza menempatkan tanggung jawab penuh atas pembantaian pada pendudukan Israel dan administrasi Amerika Serikat, serta mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan genosida dan pembersihan etnis di Gaza. Sementara itu, militer Israel mengklaim bahwa sekolah tersebut adalah markas militer aktif Hamas dan menyebut bahwa beberapa langkah telah diambil untuk meminimalkan risiko terhadap warga sibil. Dengan serangan ini, jumlah sekolah yang menjadi target militer Israel di Gaza dalam seminggu terakhir meningkat menjadi enam. Demikian berita terkini terkait warga Jerman yang menolak dukungan militer untuk Israel. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.